Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eliembi Tepohan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Hubungan antara pengelolaan kelas dengan motivasi belajar sosial sekolah dasar intensi di Bukandarut. Di intususnya oleh saya sendiri, Eliembi Tepohan, dan Bapak diri di antara intensi sekolah. Ada pun latar belakang dari penelitian ini yaitu pendidikan adalah suatu hal yang penting karena berperan dalam proses pencapaian masa depan. Pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggara pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pada tingkat pendidikan dasar dan benar-benar secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Juliana tahun 2013, ketampilan guru yang baik akan memberikan motivasi yang lebih serius bagi siswanya dalam proses belajar. Ada pun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu apakah ada hubungan antara pengelolaan kelas dengan motivasi belajar siswa sekolah dasar yang terindip pendidikan dari. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan antara pengelolaan kelas dengan motivasi belajar siswa sekolah dasar yang terindip pendidikan dari. Kajian teorinya yaitu untuk teori pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas adalah kenampuan guru dalam menumpukan suasana belajar yang kontributif dan mengatur apabila ada hal-hal yang menunggu saat proses belajar-mengejar langsung. Untuk aspek-aspeknya yaitu mengecek kajian siswa, mengumpulkan hasil pekerjaan siswa, mengeriksa dan menilai pekerjaan tersebut, pendistribusian alat lembahan, menyampaikan materi pelajaran dan memberikan kelas. Untuk teori motivasi belajar yaitu dorongan eksternal dan internal pada siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah yaitu. Aspek-aspek motivasi belajar yaitu hasil dan minat untuk melakukan kegiatan, dorongan dan kebutuhan untuk melakukan kegiatan, harapan dan cita-cita, penghargaan dan penghormatan atas diri, lingkungan yang menarik, dan kegiatan yang menarik. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar yaitu guru, sarang tua dan keluarga, masyarakat dan lingkungan. Untuk fungsi-fungsi motivasi belajar yaitu mendorong manusia untuk berbuat sebagai pengarah perbuatan dan sebagai penyelesaian perbuatan. Selanjutnya, sekolah inklusi. Sekolah inklusi adalah sekolah yang bersedia menerima sesuai mempunyai kebutuhan kursus. Inklusi yang artinya mengikut serkakan anak berkelilingan yang mempunyai kesulitan mendengar, melihat, lambat belajar, dan tidak dapat belajar. Untuk metode penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kuantitatif inklus komparatif, di mana populasi dan sampelnya pria dan wanita berusia 9-15 tahun, kelas 4-6 berjumlah 362. Untuk pengambilan sampelnya, menggunakan rumus strokin yang didapat hasil yaitu 208, dengan tingkat kesalahan 5%. Teknik pengambilan sampelnya, teknik strategis sampel, untuk metode penelitian pengumpulan datanya, menggunakan sepala pengolahan kelas dan motivasi belajar. Validitas dan realitas ini yaitu validitas isi dengan ekspertismen, realitasnya dengan skala analisis, menggunakan formula Alpacombat dengan nilai sebesar 0,89. Padahal hasil dan pembahasan, penyebangan alat lukit penelitian, dilakukan uji tercoba atau triod pada tanggal 22 Februari sampai 14 Maret 2021 melalui Google Form, disebarkan kepada siswa, sekolah dasar ASTEPA, dan SDI Al-IPH dan baru sebanyak 100 orang. Untuk analisis daya beda item dan uji realitasnya, analisis dengan SPSS-17 dengan nilai koefisien besar dari 30, maka terdapat 7 item yang dinyatakan gugur dari 30 item pada skala pengolahan kelas. Untuk skala motivasi belajar, terdapat 6 item yang gugur dari 30 item. Nilai realitasnya sebuah pengguguran item dengan analisis daya beda item sebesar untuk pengolahan kelas 0,89 menjadi 0,911. Untuk motivasi belajar, 0,872 menjadi 0,898. Padahal hasil analisis datanya, uji normalitas pengolahan kelas memiliki nilai sebesar 0,220, di mana P besar dari 0,05, yang artinya lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Untuk motivasi belajar, 0,332, di mana P besar dari 0,05, yang artinya data berdistribusi normal. Untuk uji linearitasnya, terdapat nilai F linearity sebesar 202,092, dengan nilai P sebesar 0,090, di mana P terdapat dari 0,05, yang artinya variabel pengolahan kelas dan motivasi belajar bersifat linear. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian, nilai keefisien korelasi R 0,691, dan nilai signifikansi 0,000, di mana P kecil dari 0,05, yang artinya HA di 5 HO ditolak. Jadi, ada hubungan yang signifikan antara pengolahan kelas dengan motivasi belajar siswa, sekolah dasar, untuk sebut kendara. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.